Intro Malut United, puaskan hasrat gembosi PSIS Semarang, sikut Dewa United Dilansir TribunWow.com, lagi dan lagi, Malut United benar-benar ketagihan akan komposisi rasa PSIS Semarang yang mereka lakukan musim lalu Jelang dibukanya bursa transfer awal musim 2024-2025, Malut United kembali bidik bintang PSIS Semarang guna memperkuat lini serang mereka Kali ini, nama yang masuk ke dalam list belanjanya yakni bintang PSIS Semarang asal Jepang, Taisei Marukawa Kabar masuknya Taisei Marukawa ke dalam list belanja PSIS Semarang diungkap oleh akun seputar sepak bola Indonesia, AdGossip Bola, Minggu, tanggal 7 April tahun 2024 Malut United dikabarkan sangat tertarik untuk mendatangkan Taisei Marukawa dari PSIS Semarang, tulis AdGossip Bola Dr. Timnas U23 beberkan kondisi terkini back PSIS yang ditakuti Vietnam Kabar baik untuk Timnas U23, back PSIS Semarang yang ditakuti Vietnam berpotensi menyusul Sinteyong ke Piala Asia U23 2024 di Qatar Sosok yang dimaksud adalah Alfeandra Dewangga, Alvan Asyar beberkan kondisi terkininya usai menjalani operasi di Jakarta Menurut Alvan Asyar, pemain berusia 21 tahun itu kemungkinan masih bisa menyusul rekan-rekannya Untuk Dewangga saya rasa semua sudah tahu ada sedikit operasi kecil dan di Jakarta Karena kami kemarin mengundang untuk di Jakarta, dan kami bertanggung jawab juga untuk kondisi kesehatannya Operasinya berjalan lancar dan hasilnya sekarang kurang lebih mungkin 2 atau 3 hari akan ada hasil, kata Alvan Asyar Operasi memang lancar dilaksanakan, meski begitu Alvan Asyar mengaku pihaknya masih harus mengamati kondisi sang pemain Jika hasilnya baik dan memungkinkan untuk berangkat, maka pemain PSIS Semarang ini bakal menyusul ke Piala Asia U23 2024 Apakah ini sakitnya perlu istirahat dulu atau bisa datang itu kansnya masih terbuka, ataupun dia datang ke sini tidak menutup kemungkinan Kalau nanti memang hasilnya baik dari laboratorium memang baik, ya mungkin bisa berangkat menyusul ke Dubai ataupun menyusul ke Qatar Kita tunggu aja hasilnya bagaimana, ujar Alvan